Publik kembali dikejutkan dengan tingkah laku salah satu anak manusia Kali ini terdapat dua pria yang dengan sengaja melakukan tindakan yang melukai perasaan umat muslim di seluruh penjuru dunia Lantaran ia berani menghina baginda Nabi Muhammad SAW bertepatan di bulan maulid Biar kamu setidak penasaran dan bertanya-tanya dengan pria tersebut Berikut ini dua pria yang menghina Nabi Muhammad di bulan maulid Mantan Anggota DPRD Sibolga Hina Nabi Muhammad di Facebooknya Mantan Anggota DPRD Sibolga Tarnababan mendadak jadi perbincangan aktual di dunia maya Tak lama setelah kedapatan menghina Nabi Muhammad SAW Mundur biteng beredar jika muhtarna baban melentarkan kata-kata yang tak pantas Ia mengatakan jika ilmu Nabi Muhammad tidak berlaku bagi mereka lewat akun Facebook miliknya Tidak cukup sampai di situ saja Pria perubaya tersebut juga melontarkan kata-kata yang tak pantas lainnya Yaitu menangtang orang untuk menguji kebatinannya menggunakan Al-Quran Didemo warga dan dilaporkan ke polisi Tindakan tak terpuji yang dilakukan oleh muhtarna baban membuat warga Sibolga jadi marah semarah-marahnya Bahkan warga setempat juga melakukan aksi di polisi Sibolga agar yang bersangkutan segera ditangkap Setelah itu, Sekretaris KNPI Tapteng Raju Firmanda melaporkan muhtarna baban ke polisi Sibolga Kemudian pada tanggal 12 September 2024 Humas Polres Sibolga itu Suyanto mengatakan jika muhtarna baban telah ditapkan sebagai tersangka dugaan penistaan agama Terancam kurungan 6 tahun penjara Muhtarna baban tidak hanya jadi bulan-bulanan warganit dan masyarakat Sibolga Malingan juga dirinya harus mendegam dibalik curji besi dengan rentang waktu yang cukup lama Yakni terancam hukuman 6 tahun penjara Menurut Kapolres Sibolga AKPP Ahmad Fauzi Jika muhtarna baban dijerat pasal 45A ayat 2 contoh pasal 28 ayat 2 UURI nomor 1 tahun 2024 Tentang perubahan kedua UURI nomor 11 tahun 2008 Tentang informasi dan transaksi elektronik Ahmad Fauzi juga menyebutkan Jika pihaknya telah berkoordinasi dengan jaksa penuntut umum terkait kasus tersebut Remaja hinan Nabi Muhammad viral di sosmed Seorang remaja berkulit saw matang baru-baru ini diketahui melakukan penghinan kepada Nabi Muhammad Dengan melontarkan umpatan yang tak senonoh Kini video yang semula tersebar di grup whatsapp itu Viral di berbagai platform media sosial Disamping menghinan Nabi Muhammad dengan kata-kata yang kasar Remaja tersebut juga melontarkan umpatan kasar terhadap Al-Quran Masjid hingga Ka'bah Diduga Anak Pejabat Sebuah Rumah Sakit Kini terjawab sudah rasa penasaran akan sosok remaja yang telah nikat menghina Nabi Muhammad SAW Menurut petang beredar jika pemuda tersebut merupakan putra dari salah satu pejabat di sebuah rumah sakit bernisial A Disebut remaja berkebutuhan khusus Diduga diajari untuk hinan Nabi Muhammad dan Ka'bah Remaja yang menghina Nabi Muhammad dan Ka'bah belakangan diketahui termasuk pada seseorang yang berkebutuhan khusus Hal itu terungkap setelah orang tua remaja itu menyampaikan permintaan maaf kepada seluruh kaum muslimin Atas perbuatan anaknya yang telah menyinggung dan meluga perasaan kaum muslimin khususnya di Labuan Disamping meminta maaf Orang tua remaja itu juga berharap dimaklumi mengingat anaknya adalah anak yang berkebutuhan khusus Namun dengan latar belakang remaja yang disebut berkebutuhan khusus Maka warganit berasumsi jika pria itu memang sengaja diarahkan untuk melakukan tindakan yang menistahkan agama Terima kasih telah menonton! Terima kasih telah menonton!